Halo teman-teman, kembali lagi dari saya, kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team Ya teman-teman, ada banner baru untuk Lusa tanggal 10 Ya ini Genzo baru teman-teman, Genzo Rising Sun, ya kelihatannya Ya teman-teman, ini sekaligus plus curhat lagi teman-teman, curhat part 2 Ya ini kalau teman-teman perhatiin, 10 step, 10 step one new SSR player guaranteed Dan satu komen baru itu cuman Genzo baru, ya memang keren teman-teman Memang keren nih, bajunya memang keren, gue akui, keren, gue temen banget nih Ya kan, yang masalahnya, ya ini tulisan di bawah ini loh Paid only ya, paid only Dan kita nggak tahu, kita nggak tahu ini step 1 sampai step 10 Paid only, paid only apa gimana nih, ya kan DB paid only apa gimana nih Kalau step 1 sampai 10 paid only doang, yang bisa gacha itu DB paid Wah luar biasa, ini si klub si gila banget ya teman-teman ya Kalau nggak, kalau nggak paid only pun, misalkan step 1 sampai step 9 Itu free, free DB ya, terserah mau paid, mau nggak paid itu bisa Itu pun juga masih kelewatan teman-teman, kalau buat gue ya Karena ini 10 step loh ya, 10 step Ini kurang lebih kita harus ngabisin itu sekitar 500 dreamball teman-teman Jadi bayangin untuk satu Genzo aja bisa dipastikan dapet Genzo baru ini Dengan kalau nggak salah 500 dreamball ya, hitung-hitungannya Ya bisa kurang bisa lebih sih ya Dan apa ya, ini perusahaan game ini sih kayaknya udah kagak bener ya teman-teman Kalau menurut gue nih ya Ini udah nggak bener nih Ini nih anniversary ya, ini anniversary Bukan, bukan apa ya, bukan event biasa teman-teman Ini kok malah, kok malah parah ya ini ya anniversary Tapi kayak begini ya Aduh Gue jujur aja teman-teman, gue bakal ngurangin intensitas CTDT Ya buat teman-teman, buat info buat teman-teman Gue bakal ngurangin intensitas gue main CTDT itu setelah game Captain Tsubasa Rise of New Champions keluar Ya gue mau lihat Ini game ini bakal pertahan nggak nih ya Setelah keluar itu ya Karena Apa ya Karena untuk saat ini nggak ada saingannya teman-teman Untuk saat ini dia nggak ada saingan memang Makanya Dia tuh udah jadi raja sekarang Ya kenapa gue main game Captain Tsubasa Dream Team Bukan karena perusahaannya Club Game Station atau apalah itu Ya Bukan Club ya teman-teman ya Tapi gue main Captain Tsubasa itu Karena gue memang suka Karakter Captain Tsubasanya Ya Bukan perusahaan yang Ngambil lisensinya teman-teman Ya Tapi setelah diikuti begini kok lama-lama makin parah ya Kok makin parah nih di anniversary ketiga Ini belum sampai puncaknya loh Ini masih naik terus Orang kesel di komunitas semua ya Di community semua orang kesel Marah ini maksudnya apa ya Kayak begini kok ini anniversary Tapi kok kita Luar biasa Kayaknya diboongin kayak begitu loh Kayak dibegoin Ini belum puncaknya ini masih naik terus nih Ini masih awal bulan ya Ini Dream Collection aja belum loh Ya terus dikeluarin lagi nih Ya sekalian kita bahas ini Uruguay Seperti biasa Dua pemain ini Rio Mahino dan Victorino Nah cuman ada positifnya Oke lah gue Gue ngomong objektif lah teman-teman Ya ini positifnya memang Medal Ya sama kayak Legend Dan ini kurang lebih kalau teman-teman Dapat satu aja Dapat satu Jadi total harus keluarin DB Sekitar tiga ratusan ribol Untuk dapet dua pemain ini Itu dengan catatan Gacha dapet satu Dan rate nya itu Normal ya Tiga persen Per pemain itu 0,42 Ya kita langsung lihat aja teman-teman Ini Pemainnya dulu ya Baru kita lihat Retain nanti ya Hino nya shootnya 8000 Dribble 6900 Pasin 6500 Ya defense nya standar Tackle nya lumayan ya Speed power nya 6900 Standar Teknik 6000 High ball good Ya non japan Plus 15% Ya sekali lagi teman-teman Ini dua pemain ini limited Ya ini pemain limited ya Dan disayangkan ini Tim skill nya kayak begini Non japan plus 15% Padahal orang mikirnya Sama kayak yang kemarin 20 Full body stand 20% Oke lah lumayan ya 20% lah Raju tornado Raju tornado ya Mentalin dua pemain Hyuga sama Hino Kalau kita lihat animasinya Dia memang keren Ya double speed Tornado Dribble Dragon Tiger Duo Ada hal nya juga Ya di buff Opponent Minus 2% Sekarang Enggak penting Japan non japan Pokoknya minus 2% Skill block cancel Satu Sama toughness type player Plus 2% Kayak Robson jadul Oke Energi Energi stamina nya 1162 Lumayan lah ya Uruguay ya ini Bukan Uruguay Rasingshan Ini ya ternyata ya Atau ada gak ya Uruguay Rasingshan Gue juga Lupa ya Oke Ini Victorino Yang tadi merah Yang ini Hijau Ya dribble 6500 Shoot nya Malah lebih gede Victorino 9000 Passing 6100 Defense nya kecil Ya speed nya 8800 1500 Seperti biasa Victorino Speed nya tinggi Power nya 6800 Tekniknya 5400 High ball Low ball Normal ya Sayangnya begitu nih Ini sayang nih Padahal skill utamanya High speed Basic shoot Ya momentum nya 465 Standar teman-teman Hotline Hino 10% Ya status ya Bukan momentum Terus Monjapan Plus 15% Sama kayak Hino Panther Tornado 465 Ya ini baru nih ya Atau ada ya Gue juga Ini baru ya Panther Tornado ya Sebelumnya tuh Uruguay Apa gitu ya Berdua juga ya Oke ini Uruguay Golden Duo Ya gue malah Lebih sarannya Kalau teman-teman Mau gacha Dapet Coloknya Panther shoot Lebih Bagus ya Teman-teman ya Oke Nonjapan Plus 2% Ini lebih Umum Lebih general Teman-teman Plus 2% Ya Buat main nonjapan High ball request Tapi sayangnya High ball nya normal Ya Recover 80% Opponent Di buff Minus 2% Ya jadi mungkin Ini cocok untuk Teman-teman Main dengan Meta baru Ya Nonjapan Meta baru Yang hijau Karena Nambahin Buff juga Ke nonjapan Di buff Opponent Minus 2% Ya kalau Dari 2 ini Teman-teman Ya Lumayan Dua-duanya Dibilang Broken Opp sih Enggak Ya Cukup bagus Teman-teman Cukup bagus Ya Sekipun kita Nggak bisa Lihat Tekstualnya Karena Gue Nggak Gacha Untuk Wender Ini Ya Kita Kita Lihat Rednya Ya Sebentar Ya Habis Itu Kita Deli Gacha Teman-teman Kau Penasaran Ini 3% Dari Mana Nih Red 3% Ya Red Normal Oke Ini Masih Muter Ya Teman-teman Gue saranin Teman-teman Jangan Gegabah Ya Jangan Grasak Grusuk Gacha Pokoknya Gacha Pokoknya Gacha Apalagi Yang Pemain-pemain Baru Re-roll Jangan Dipikir Baik-baik Ini 3% Itu Maksudnya Bukan Hino Sama Victorino Ya Jadi Jangan Salah Nih Teman-teman 3% Itu Red Dari Semua SSR Memang Hino Sama Victorino Yang Paling Tinggi Ya Jadi Jangan Salah Persepsi Sini 3% Ya Kan Oke Kayaknya Memang Gak Jelas Memang Teman-teman Ya Kita Gak Tahu Nih Club Apa Ya Plannya Seperti Apa Teman-teman Gue Nggak Ngerti Gue Gue Berani Jamin Setelah Kapten Tsubasa Baru Jadi CTDT Ini Ada Saingannya Mereka Baru Bakal Mikir Koyak Ya Itu Bikin game Nggak bisa terlalu rakus Ya Ini Ini Bener-bener Kelihatan Teman-teman Ini Diulang tahun Ketiga Third anniversary Itu Rakusnya Kelihatan Gila Bener Bener Dan Gue Yakin Banyak Semua Pemain CTDT Main Itu Apa Namanya Company Ya Karena Perusahaannya Karena Lebih Karah Kapten Tsubasanya Pengen Nostalgia Game Zaman Kecil Kapten Tsubasanya Dan Nonton Kapten Tsubasanya Gitu Karena Belum ada Game Tsubasa Lagi Yang Bagus Ya Kecuali Di Region Region Lain Mungkin Ada Tapi Yang Kalau Bisa Dimain Global Kayak Begini Kan Nggak Semuanya Ada Ya Terpaksa Kita Cuma Bisa Main CTDT Makanya Jadi Teman Bayangin Itu Untuk Genzo Kurang Lebih 500 DB 500 DB Bayangin Berapa Ya Kapten Tsubasa Rise Of New Champion Itu Itu Pala Lebih Murah Daripada Genzo Itu Pala Lebih Murah Daripada Genzo Itu Gila Kita Kaya Beli Game Original PS Berapa Biji Bayangin Oke Ini Masih Baru Oke Teman Teman Intinya Ya Gue saranin Teman Jangan Digaca Ya Jangan Digaca Untuk Wanner Ini Meskipun Dia Limited Gue Saranin Tahan Ya Gue Saranin Tahan Teman Teman Jangan Napsu Karena Masih Ada Yang Lain Lain Masih Ada Yang Lain Lain Shredder Belum Keluar Snyder Belum Keluar Robson Belum Keluar Levin Belum Keluar Jadi Hati Hati Teman Teman Pikirin Mateng Santana Belum Keluar Dream Fest Dream Collection Belum Keluar Jadi Pikirin Mateng Mateng Kita Ambil Keputusannya Bijak Karena Ini Apa Ya Greedy Anniversary Yang Pernah Gue Lihat Di Game Yang Pernah Gue Main Seumur Hidup Gue Oke Jangan Lupa Subscribe Teman Teman Kalau Teman Teman Masukan Teman Teman Boleh Tulis Di Kolom Komentar Sampai Ketemu Di Next Video Seat